Intro Halo sahabat semua, para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan prediksi alur cerita sinetron beda dari surgamu Di adegan kali ini Kania akan benar-benar membuktikan kembali sebuah percakapan antara Bram dan juga Flora Yang dimana memang saat ini Kania sudah mendapati sebuah bukti namun bukti tersebut tidak terekam Namun akhirnya Kania pun disini mendapatkan sebuah bukti lagi dimana Flora saat itu sempat menghubungi ibunya Dimana Flora pun saat ini belum mengetahui kalau ponselnya tersebut sedang disadap oleh Kania dan juga Ranga Dan pada akhirnya disini Kania juga tak lupa memberikan bukti tersebut kepada Andrew dan juga Dennis Dimana Dennis dan juga Andrew sempat mendengar sebuah percakapan tersebut Alhasil percakapan dimana Flora dan juga mamanya tersebut tertuju kepada arahnya kematian dari Bimarni Yang pada akhirnya disini Andrew dan juga Dennis akan benar-benar merasa terkejut Setelah apa yang diucapkan oleh Flora dan juga mamanya Yang kali ini mereka pun akan melakukan aksinya kembali guys Bahkan Flora pun disini sangat begitu lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh Fak Bram saat itu Lalu pihak polisi yang saat ini sempat menyelidiki semua kasus ini Bahkan keterlibatan Fadil yang ikut serta dalam dipenjarakan tentang kasus ini bahkan disini juga Kita bisa melihat kalau Kania dengan cerdiknya langsung merekam sebuah percakapan tersebut Dan bukti tersebut didengarkan langsung oleh Dennis, Andrew dan juga Fak Mario Yang kali ini memang mereka pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi Dan alhasil dimana rekapan ini ataupun bukti ini akan benar-benar mengungkap Sebuah kejahatan yang dimiliki Flora, Bram dan juga mamanya itu guys Lalu bagaimanakah reaksi Fak Mario selanjutnya setelah mendengarkan bukti-bukti tersebut Begitu juga dengan Dennis dan Andrew Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kealur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron, bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan, bida dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas guys Untuk di adegan selanjutnya nanti Dimana Kania kali ini mendapati sebuah bukti lagi Setelah mereka kali ini Mendengarkan sebuah percakapan antara Pak Bram dan juga Flora Yang nampaknya Permasalahan ini selalu akan benar-benar disediki oleh Kania Karena Kania sendiri merasa yakin dan pasti kalau pelakunya adalah Flora dan juga Bram Dan benar saja dimana Kania juga sempat mendengarkan sebuah percakapan antara Bram dan juga Flora di episode tadi malam Dimana Kania pun yang saat itu sempat lupa Sehingga ia pun menjalannya kepada Rangga Untuk supaya bisa merekamnya tanpa adanya perbicaraan Namun bagi Rangga sendiri akan sangat sulit Dan dimana disini juga Rangga akan benar-benar Menyuruhkannya untuk supaya merekam sebuah perbincangan antara Flora dan juga Bram Dimana disini juga Rangga yang sempat memberitahu kepada Kania Untuk supaya bisa merekam kepada siapapun Flora yang sedang menelpon Disitu ada kejanggalan guys Dimana nantinya Flora akan menelpon mamanya Dan membahas tentang soal Bimarni dan juga Fadil Dan disini memang Kania dengan sigap langsung merekam sebuah kejadian ini Ataupun percakapan ini Karena pada akhirnya Kania sendiri akan merasa terkejut kembali Setelah bukti-bukti memang tersudutkan dan mengarah kepada Flora dan juga Bram Disitulah dimana nantinya Kania pun akan memberikan sebuah rekaman ini Kepada kakak-kakaknya yang akhir-akhir ini tidak percaya guys Kalau Flora lah pelaku dalang dibalik semua ini Karena kelembutan dari Flora ini yang bisa meluruhkan hati seorang si Dennis ini guys Entah apa yang diadar dalam pikiran dari seorang Dennis Yang sehingganya ia tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Flora dan juga Bram Padahal selama ini Dennis pun sudah mengetahui Kalau saat itu Flora hanyalah ingin memisahkan Sakinah dengan Dennis Andrew yang saat ini masih saja bersedih Dan memang saat ini situasinya sangat begitu terpukul dan terburuk sekali Karena pada akhirnya Andrew disini belum menemukan titik terang dengan keberadaan dini ya guys Dimana disini juga Andrew yang terus kefikiran dengan seorang istri tercintanya Karena pada akhirnya Andrew pun akan benar-benar mencari tahu dan berusaha tentang bukti-bukti yang memang cukup kuat Dimana Andrew awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kania Namun setelah mendengar percakapan adanya Bimarni Tentu pasti ada sakut pautnya dengan hilangnya dini Disini Andrew pun langsung mendengarkan sebuah bukti tersebut Dan benar Bukti tersebut memang mengarahkan kepada Bram dan juga Flora Yang akhir-akhir ini membuat Andrew pun semakin curiga Padahal Andrew dan juga Dennis memang sangatlah berbeda Justru lebih sigap dengan Andrew ya guys Lebih tegas daripada Dennis Andrew lebih bisa menyimak dari masalah ini Bagaimana konflik dan komponen yang akan terjadi kepada dini dan juga Bimarni saat itu Sehingga Andrew pun disini bisa mengetahui Merangkum sebuah kejadian Bagaimana karakter dari seorang dini yang saat itu sempat pergi Untuk supaya bisa menyelamatkan Sakina Dan disitulah dimana Sakina pun terselamatkan dini langsung masuk jurang Ini adalah salah satu teka-teki yang memang harus Dipecahkan oleh Andrew dan juga Dennis guys Namun Andrew sedikit memahami tentang alur cerita Dimana Andrew sendiri akan menyelidiki kasus ini ke jalur hukum Bagaimana tidak dengan reaksi adanya bukti dari seorang Kania bersama Rangga Akibat kerjasama mereka Justru kerjasama Kania dan Rangga ini akan membuahkan hasil guys Dimana nantinya Rangga berhasil membuktikan semua kejadian ini Kepada keluarga dari Pak Mario termasuk Dennis Yang saat ini nih Belum masih percaya kalau Flora dalang dibalik semua ini Dennis yang saat itu menyangka kalau Fadil ataupun Namira Dalang dibalik semua ini Padahal mereka semua ini tidak tahu menau tentang kasus ini guys Dan kali ini juga kita bisa melihat bahwasannya Andrew akan benar-benar sangat begitu murka Dengan apa yang terjadi bahkan Andrew pun akan benar-benar sangat begitu perontak terhadap Flora dan juga Bram Apalagi kali ini Dennis yang sudah mengetahui tentang bukti yang sebenarnya Dimana Sakinah saat ini sempat membiarkankannya untuk bisa melancarkan aksinya Demi mendapatkan sebuah bukti-bukti cukup kuat Karena saat ini bukti dari satu bukti itu tidak cukup untuk bisa mencurigai Flora Namun disini juga Flora yang selalu datang di kehidupan Dennis dan juga si Sakina Nampaknya saat itu ketika mereka pun makan malam bersama Disitu Flora pun yang sempat hadir guys Tidak tahu menau itu sangat pun saja Nggak nyimbrung dengan perbincangan dimana Dennis sendiri disini Malah memanas-manasi si Flora Agar supaya si Flora pun sadar kalau saat ini Dennis tidak akan bisa terpisahkan Mungkin sedikit tidaknya Dennis juga sempat menaruh rasa curiga terhadap si Flora Namun rasa curiga tersebut bisa ditutupi oleh Dennis Karena Dennis pun ingin menyedidiki sendirinya guys Dengan andanya bukti tersebut Dan Dennis kali ini akan benar-benar mengetahui Kalau Verola darang dibalik semua ini Akan mungkin juga dalam kasus ini dibawa ke jalur hukum Lantas bagaimana kealur cerita selengkapnya Dan kita tunggu saja guys Kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergambung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini